Intro Apa kabar guys? Disini kita kembali lagi dengan ujian Shinobi Channel Seperti biasa, saya kembali dengan cerita dunia Shinobi yang bermoral dan sangat menginspirasi Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas apa yang mungkin akan terjadi pada manga Boruto 2022 Sebelum masuk video, jangan lupa like, komen, dan subscribe dong ya Agar ujian Shinobi Channel lebih semangat lagi dan akan terus update tentang video terbaru dunia Shinobi Di dunia yang luas ini, kekerasan dan pertempuran Shinobi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari Oleh karena itu, sejak kecil, seorang Shinobi telah mempelajari berbagai teknik ninja dan memperkuat cara bertarung mereka Beberapa Shinobi fokus pada ninjutsu untuk menjadi serangan utama mereka Beberapa meningkatkan kemampuan taijutsu mereka sebagai bagian dari gaya bertarung mereka Dan beberapa bertarung dengan mengubah ilusi menjadi kenyataan, yaitu yang ini ialah adalah genjutsu Selain itu, beberapa Shinobi juga mampu mengembangkan kekuatan mereka di luar semuanya Dan menciptakan kekuatan baru Dimana tubuh mereka mengalami perubahan signifikan Cek, tidak hanya itu Tubuh mereka mengalami perubahan tetapi kekuatan mereka juga akan meningkat secara drastis Meskipun begitu, bahwa dengan melakukan transformasi tubuh dan kekuatan Mereka akan mengalami perubahan seperti mementuk individu baru Untuk dapat melakukan transformasi, diperlukan cadangan chakra yang sangat besar Karena setiap detik, chakra mereka akan terus digunakan sebagai pembayaran untuk sebuah pengorbanan yang luar biasa Untuk kemampuannya yang meningkat secara drastis Bahkan, beberapa dari transformasi ini hanya dapat digunakan sekali dalam seumur hidup Ketika dalam keadaan antara hidup dan mati Karena penggunaannya akan mengorbankan nyawa Seperti Naruto yang kehilangan kurama akibat penggunaan mode barion Atau mode terakhir, atau mode kematian, atau mode pesawat Ada juga yang jiwa shinobi yang berlahan-lahan dilahap Dan pada akhirnya akan digantikan oleh individu baru Seperti Boruto dan Kawaki Yang berubah menjadi mode art Suzuki melalui segel karma mereka Meskipun harga yang harus dibayar untuk melakukan teknik transformasi ini sangat besar Dapat dikatakan wajar Karena, bagaimanapun juga, peningkatan kemampuan tidak masuk akal ini Dan dengan risiko yang sangat tinggi Yang juga berarti tidak banyak yang dapat menggunakan transformasi ini Dan diakini bahwa hanya orang tertentu dengan cakra yang besar Yang memilih kriteria tertentu Seperti menjadi kunci Jinchuriki Atau memiliki segel karma Untuk dapat mengaktifkannya Dan berikutnya ini yaitu Ialah adalah beberapa transformasi terkuat yang pernah dilihat di dunia shinobi Moodle God Art Suzuki Karena sifat haus kekuasaan dari anggota Art Suzuki selama ribuan tahun Yang tak terhitung jumlahnya Art Suzuki hidup sebagai klan yang mengkonsumsi energi kehidupan dari planet lain Yang disebut klan parasit Dalam pertarungannya melawan Naruto dan Sasuke Ishiki Art Suzuki berbicara tentang niat klan Art Suzuki Untuk mengkonsumsi buah cakra Selain diberkati dengan keabadian dan kekuatan besar Seorang Art Suzuki Yang terus menerus mengkonsumsi buah cakra Memiliki kemungkinan besar Untuk berevolusi menjadi dewa yang tiada taranya Jika seseorang Art Suzuki memasuki mode dewa Art Suzuki Dan menjadi dewa Maka kemungkinan menghentikannya sangat kecil Bahkan hampir tidak ada yang akan mengalahkannya Karena dalam ilustrasi dewa yang diceritakan oleh Ishiki Art Suzuki Seperti yang ditunjukkan Memiliki ratusan jogen yang mengelilingi tubuhnya Kurashiki sendiri pernah mengatakan Bahwa bahkan satu jogen sangat merepotkan Karena kekuatannya sangat besar Apalagi jika jumlahnya ratusan seperti dewa Art Suzuki Mode Baryon ekor 10 Diakini bahwa binatang yang lainnya selain Kurama dapat menggunakan mode Baryon Termasuk Jubi ekor 10 Meskipun Jubi ekor 10 tidak memiliki kecerdasan dalam bergerak sesuai nalurinya Banyak orang berasumsi bahwa Obito dan Madara dapat memasuki mode Baryon melalui ekor 10 Pada waktu Perang Dunia Shinobi keempat Karena mereka memiliki kontrol penuh atas ekor 10 itu sendiri Dan memiliki saringan dan rinegan yang dapat memberikan efek genjutsu pada ekor 10 Obito dan Madara akan memaksa ekor 10 di tubuh mereka Untuk memasuki mode Baryon menggunakan saringan Dan jika ini terjadi Maka tidak ada keraguan bahwa mereka akan mendapatkan kekuatan dewa Baryon ekor 10 Tidak ada yang bisa menghentikan mereka dengan kekuatan dewa ekor 10 Karena apapun yang mereka sentuh akan bertampak drastis mengurangi umur musuhnya Karena itu adalah ciri-ciri utama dari mode Baryon Bahkan jika ekor 10 di tubuhnya akhirnya mati Obito atau Madara hanya perlu menggunakan rine tensei untuk memangkitkan ekor 10 Dan mereka akan secara otomatis dapat menggunakan mode Baryon ekor 10 dengan kekuatan mereka Mode Cakra Biru Mode Cakra Biru adalah kemampuan khusus yang memungkinkan pengguna untuk meningkatkan kemampuan fisik Seperti kecepatan, serangan, dan pertahanan Beberapa orang mungkin hanya tahu bahwa mode Cakra hanya terkait dengan Jinchuriki dan binatang berekor Tetapi sebenarnya ada mode Cakra lainnya Yang dapat digunakan oleh non Jinchuriki Seperti mode Cakra pelepas petir Raikage ketiga Dan mode Cakra Tenseigan seperti Toneri Otsutsuki Bahkan Minato yang hanya memiliki setengah Cakra Kyubi di dalam tubuhnya Dapat menggunakan mode tersebut dengan sempurna Sebagai mayat Edo Densei dari sekian banyak mode Cakra Yang mana mode Cakra Biru adalah mode yang terkuat yang pernah ada walaupun keberadaannya belum diperlihatkan Pengguna akan memiliki tubuh seperti ditutupi oleh Abi Biru Yang juga membakar lawan yang mereka sentuh Efek bakarnya diyakini jauh lebih kuat dari api suci yang terbentuk dari Cakra Alam Dan tidak ada yang bisa padam begitu saja Tidak berhenti di situ saja Pengguna juga akan mendapatkan dorongan kekuatan dan kecepatan yang sangat luar binasa Yang diyakini bahkan oleh Saringan tidak akan dapat membaca kerakannya yang terlalu cepat Mode Sage Mode Sage adalah bentuk khusus yang hanya dapat dilakukan dengan mengabungkan Cakra dengan energi alam sekitarnya Fungsi energi ini memberikan dorongan tak terbatas untuk Cakra pengguna Dan juga meningkatkan kekuatan orang yang menggunakannya Dengan menggunakannya, pengguna juga mampu menghasilkan Cakra unik yang berhubungan dengan kekuatan alam Atau biasa disebut dengan Senjutsu Tetapi, Mode Sage sangat sulit untuk dikuasai Hal ini karena membutuhkan waktu yang cukup lama Dan cadangan Cakra yang cukup besar dan latihan yang khusus Yang memakan banyak waktu untuk menguasai Sage Mode Meskipun pengguna sudah bisa menggunakannya Bukan berarti dia bisa menghasilkan sepenuhnya Karena Sage Mode terbagi menjadi dua kategori Yaitu Perfect Sage Mode Dimana tubuh pengguna akan mengalami perubahan bentuk binatang Seperti yang terjadi pada Jiraya Dan Perfect Sage Mode yang tidak mengalami perubahan apapun Selain tanda di sekitar mata seperti Naruto Kemampuan Sage Mode sangat dibutuhkan di era ini Karena musuh seperti Art Shutsuki Memiliki kekebalan terhadap Ninjutsu atau Genjutsu Dan hanya bisa dikalahkan dengan Senjutsu Salah satunya adalah Sage Mode Oh ya pengumuman guys channel ini membahas anime dan beberapa teori Jadi jika kalian tidak suka teori Saya menyarankan kalian skip video yang ada di channel ini Agar kalian merasa nyaman Tetapi jika kalian suka dengan teori Dan memikirkan hal-hal yang mungkin akan terjadi Dan akan menjadi hal yang tidak terduga di anime yang saya bahas Kalian tepat berada di channel ini Oke mungkin itu aja Mimin tetap minta dukungan kalian Agar channel ini menjadi berkembang Itu saja dari ujian Shinobi Channel Apa pendapat kalian tentang mereka Bagikan pendapat kalian di komentar di bawah ini ya Dan jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik subscribe dan like dong ya Agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya Mungkin itu aja dari saya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu Goodbye Oke untuk kesimpulan video ini Berarti kita tahu bahwa di era Naruto Ada namanya mode transformasi atau mode chakra Yang biasa disebut dengan mode yang lainnya Dan mode ini salah satunya adalah mode saga Walaupun semua orang bukan Jinchuriki Tapi masih bisa memiliki mode chakra Dan disini belum ditemukan orang yang bisa menguasai mode saga Selain Naruto dan lain sebagainya Dan kemungkinan Boruto harus bisa Mempelajari mode saga Untuk bisa mengalahkan Ortsutsuki Karena yang saya jelaskan Ortsutsuki tidak bisa Ortsutsuki tidak bisa diserang dengan Ninjutsu atau Genjutsu Dan hanya bisa diserang dengan Teijutsu Seperti Gai Pada saat melawan Madara Dan saga mode Seperti Naruto melawan Obito Dan buat teman-teman Di channel ini adalah Mengupas semua teori Cerita fanmade Dan fakta Jadi intinya buat hiburan saja ya Oke Goodbye Baidah Sub indo by broth3rmax